hai 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 mobil di parkir ya udah ini gua sudah kenapa Pak Hai saya baru kenal saya ini wajar ini enggak maksud saya Bapak ini dari mana begitu Bapak orang sini ini saya disini numpang istirahat Hai lompang ngopi dulu ya boleh-boleh aja terus ya ya paling gaya ada ada apa ada uang ini buat orang sini ngopi Oh gitu berarti enggak ini saya tanyakan Bapak ini minta uang ke saya itu Bapak memang di sini siapa preman atau bagaimana Oh Bapak yang megang wilayah sini Oh tujuannya Bapak ini minta uang ke saya ya enggak bisa gitu maksudnya kan saya disini hanya sebatas kumpang istirahat kok saya harus dipintai uang ya setiapnya kan situ udah Hai datang sini Oh ya paling nggak ya ada uang ngopi lah buat saya ini sama temen-temen saya sudah ada temen sini yang biasa ngopi yang biasa ngerokal di sini ya kan perlu duit Oh gitu enggak minta dulu tak dulu enggak minta dulu maksudnya begini loh Abang ini minta duit berapa sih sebenarnya ya enggak banyak lah kasih 200 kok banyak amat gitu loh habis ini cukup apa-apa coba-coba bangun-coba bangun ngomong maksudnya Iya ya 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 juga gitu boleh Pak Bapak minta uang ke saya boleh tapi nggak harus 200 gitu loh saya bisa ngasih 10rebu itu itu hanya sebatas buat ngopi kan ya enggak gitu juga tak dulu Bang tak dulu entah dulu maksudnya kan disini kita enggak tahu Bang enggak tahu saya juga enggak tahu orang saya kan lagi ya tapi bapaknya minta tapi bapaknya minta duit sampai 200 loba enggak begitu caranya kalau mau beli kopi buat rokok ya kalau mau beli kopi tiar sepuluh ribu cukup gitu loh bukan cukup uang itu enggak harus dua ratu enggak 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 bentar dulu masih diomongin dulu Pak iya bapak mau minta uang ya kita kasih ya kan bapak tadi mintanya sepuluh ribu apa kopi Iya saya kasih sepuluh ribu gitu harus 200 ribu cukup sepuluh ribu buat beli rokok emang enggak ngopi sini harus dipintai duit gampang enggak enggak agak nah kalau gitu caranya warung kita sepi enggak ada yang beli kopi emangnya preman disini bener preman enggak tahu ini saya juga nggak kenal sini ini baru udah lama di sini saya nggak kenal orang ini aduh nggak kenal gimana aku biasa nongkrong di sini di wilayah sini itu saya itu biasa nongkrong di sini coba-coba kalau buat parkir kita pun bisa ngasih cuman kalau buat berlebihan itu nggak bisa lah ya nggak berlebihan cuma 200 itu kan tahu sendiri pakai mobil orang bos masa sepuluh ribu wajarnya aja Pak Bapak emang Bapak emang tahu juga orang yang bermobil itu emang dia harus duit emang berduit kan enggak juga Pak setidaknya paling bisa beli mobil masa 200 ribu Oke tadi kan Abang ini minta uang kopi uang kopi yang sepuluh ribu cukup ya tuh nggak harus 200 ribu lo mintanya rokok beli rokok Iya tadi Bapaknya cuma minta kopi doang gitu loh enggak harus 200 ribu lagi juga emang disini ada peraturan ngopi dipintai uang kan enggak ada gitu loh udah tenang aja tenang begitu Pak kalau begitu caranya itu harus bagaimana perlu banget masalahnya saya juga perlu perlunya perlunya apa kalau gitu jangan di sini kamu jangan di depan warung saya iya pusing loh saya udah 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 tadi udah diusir sama tukang warungnya Iya maksudnya enggak kita harus begitu juga ngopi doang saya istirahat capek saya habis dari Bogor ya harus begitu juga minta duit sampai 200 iya pusing saya bagusnya tadi tuh datang lagi apalagi sih Pak apalagi ini belum disiapin juga duit Pak jujur lho Pak sebetulnya saya nggak enak sama abang yang punya warung loh di sini sebetulnya tujuannya buat dia juga buat beli rokok buat beli minum kopi Iya tapi enggak harus beli nasi juga perlu makan tapi enggak seharusnya 200 ribu Bapak minta uang mendingan juga Bapak kerja enggak harus 200 ribu lah kalau 10 ribu saya kasih bisa gitu loh enggak harus 200 ribu gimana bisa saya kasih Pak tapi enggak harus ada begitu nanti aja dulu Pak gimana 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 padahal gini aja lah udah gini aja lah apa saja yang lawannya udah udah sini-sini-sini pas ini Pak kita ngomong cara baik-baik disini disini ngomong cara baik-baik sayang enak sama abang tukang yang punya warung disini kita ngomong baik-baik sini kita ngomong baik-baik sini Pak ngomong apa lagi nih saya nggak akan pernah ngasih uang 200 ribu kepada kalian bisa harus itu kalau kalian masih memaksa meminta uang 200 ribu kepada saya jangan salahkan saya melakukan hal kepada kalian semua kamu bapak nggak tahu nih siapa Wah saya nggak perlu tahu nggak perlu tahu oke nggak perlu tahu itu siapa saya manusia sama seperti bapak tapi kalau begini caranya udah bang dia kaku ini dia biarin tinggalin aja udah tinggalin aja udah tinggalin aja biarin sini-sini udah tuman manapaya emang setiap hari emang ada begini dia malak Oh jarang lihat kok kenapa dia bisa hadir gitu loh kalau ada orang baru kalau ada orang baru yang bawa mobil langsung datangin sama dia begitu Oh ternyata gitu di Agus ya dia kayak itu kalau yang itu kayak jatuan emang tuh kayak gini begitu Iya 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 aja bapak saya mau cerita dulu sama bapak dah coba duduk-duduk Pak udah biarnya situ apa-apa santai aja udah duduk coba duduk bapak ya Hai nah coba nah sini aku bura ya enggak papa udah duduk-duduk aja oh iya iya dia gimana sih Pak coba ceritanya Pak emang war emang dia sempet datap emang dia setiap hari datang ke sini terus tiap hari sih jarang-jarang cuman memang kalau kesini kalau ada orang ngopi orang nongkrong sini ya suka dipalatin sama dia Oh begitu aku bisa enggak kenal itu anak-anak orang nongkrong ini aku pakai mic dulu Pak ya Oh emang Bapak enggak tahu dia ini orang siapa gitu orang mana gitu nggak tahu orang mana cuman kalau dia ini ngelihat orang baru orang nongkrong orang ngopi ya suka samperin muka malam minta ngopi juga minta rokok kalau begitu caranya dia salah juga lah di sini kan ributnya dia selalu bikin owner di depan warung Bapak Iya yaitu bikin sepi warung kalau gitu bahwa Bapak tenang aja tadi udah saya bikin kaku nanti saya Hai kebatin dia saya saudarkan dia supaya dia enggak melakukan hal-hal perkara yang seperti itu itu termasuk merugikan orang bagaimanapun dia ini meminta uang dengan cara yang enggak bekerja gitu loh itu enggak baik itu semua gitu udah Bapak tenang aja nanti ini urusan saya itu dia masih kaku disana biarin aja turusan saya Bapak disini dagang-dagang aja dengan izin Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah semoga berkah barokah lancar usaha ini ya gitu aja Bapak tenang aja Bapak Bapak punya nama siapa saya nama Akmal Bapak Akmal aku safaat bapak kenalnya aku safaat bapak ini sentri aku namanya Abang Riki Bang Riki begitu Bapak tenang aja nanti urusan saya gimana caranya dia enggak akan kesini lagi ya kalau nah itu iya maksudnya kan lagi gitu nih kalau merugikan juga gitu loh Bapak disini sedang usaha iya bikin takut orang jadikan orang pada nggak kesini takut dipalak dan minta uang dan lain sebagainya gitu loh iya